Saat ini pendidikan tidak hanya dilihat dari cara mengajarnya saja, namun juga output dan outcome-nya yang memiliki dampak nyata bagi masyarakat. Hal demikian akan tercapai melalui penguasaan teknologi mutakhir dan inovasi. Di usianya yang ke-33 tahun, Universitas Mercubuana Yogyakarta, UMBY, bertekad meraih predikat pergeruan tinggi unggulan tingkat internasional. Berbagai upaya dilakukan, antara lain dengan meningkatkan mutu layanan tridharma pergeruan tinggi, membangun kurikulum yang memungkinkan efisiensi pengelolaan dan memaksimalkan output dan outcome pendidikan. Berbagai upaya juga dilakukan dengan penguatan potensi lokal, sehingga terwujud kampus berwawasan global yang tetap mengakar pada kearifan lokal dan budaya bangsa sendiri. Termasuk artifisial, tantangan paling berat itu kalau sekarang ini kan jamarnya berkompetisi ya, semuanya berkompetisi dan kalau dulu itu kita itu pergeruan tinggi itu dilihat dari sisi prosesnya, artinya mengajarnya bagaimana, kemudian langkah-langkahnya, tapi sekarang itu tidak. Sekarang itu lebih dilihat pada apa outputnya, lalu apa outcome-nya. Itu yang sekarang ini sedang digalakkan oleh Kemenristek. Universitas Mercubuana didirikan oleh Haji Probo Sutejo, adik presiden kedua RI HM Suharto. Perguruan tinggi akreditasi A ini memiliki 16 program studi dengan jumlah mahasiswa lebih dari 10.000 orang. Untuk lebih meningkatkan kualitas lulusannya, UMBY mendirikan lembaga sertifikasi profesi dan menargetkan adanya 40 persen dokter dari total dosen pengajar yang ada saat ini.